Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman teman dunia proper tindo dimanapun anda berada Kali ini saya akan mereview sebuah rumah tipe 30 dengan luas tanah 60 Yang sudah direnovasi menjadi rumah full bangunan Jadi sudah ada pagar depan, ada kanopi, dapur Dan luar biasanya rumah ini juga sudah lengkap dengan peragotanya teman teman Untuk tahu lebih jelasnya dalam rumahnya seperti apa kita akan langsung cek sama sama teman teman Ya ini adalah pintu pagar depan yang dibentuk minimalis warna hitam Dan spandek ini ada gabura mini yang terkesan rumah ini seperti rumah komersil ya Padahal ini adalah rumah subsidi teman teman Dan kita akan masuk ke areal ruang tamu Jadi ruang tamu depan ini sudah dibikin Ini outdoor ya teman teman ya Jadi udara bisa masuknya enak karena sirkulasinya luas Dan ini untuk garasi Jadi cukup untuk mobil ya teman teman sekalian ya Kita akan masuk ke ruang tamu rumah teman teman Ini ruang tamu ukuran 2 meter setengah kali 2 meter setengah Dan tinggi plafonnya ini 3 meter 75 teman teman Ya ruang tamu pertama Kita lanjut ke ruang tamu yang kedua teman teman Ruang tamu yang kedua ini Di isi TV ya Jadi ruang bersantai keluarga Kalau ada keluarga yang jauh bisa disini Jadi kalau ada tamu di depan Yang di belakang tidak akan kelihatan Ini adalah kamar yang pertama Kamar yang pertama Tinggi plafonnya sama kayak ruang tamu ya Dan kita akan masuk ke kamar yang kedua teman teman Ukurannya kamar pertama dan kedua sama Setelah itu kita akan memasuki areal dapur ya Jadi dapur Sebelum ke dapur kita masuk ke kamar mandi Kamar mandi sudah memakai WC duduk ya Jadi terkesan seperti rumah komersil teman teman sekalian Jadi lokasi kamar mandi ini tepat di bawahnya tangga ya Dan ini adalah areal dapur Dapur sudah lengkap dengan kitchen set Kitchen set dibuat warna hijau teman teman ya Jadi buat teman teman yang ingin membuat dapur kitchen set seperti ini Nanti juga bisa menghubungi kami Dan ini ada tempat untuk cuci ya Jadi kalau dibuat mesti cuci disitu bisa Buat nyuci-nyuci baju disini tepat sekali Nah ini kita masuk ke lantai atas Jadi lantai atas itu di atas hanya diisi Oleh ruangan kosong teman teman ya Yang biasanya digunakan untuk menjemur pakaian Nah ini dia Jadi ada space Ini space ini Fungsinya untuk jemur pakaian bisa Kalau kedepan nanti untuk pengembangan rumah Kalau mau belakang dibangun dua lantai juga bisa Terima kasih telah menonton